Pemirsa Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Jambi ada beberapa bimbing yang dijadikan perhutanan sosial, namun kebermanfaatannya masih dipertanyakan. Wahana lingkungan hidup atau walhi Jambi menyoroti kebermanfaatan dan akses masyarakat terhadap perhutanan sosial. Perhutanan sosial yang memang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat ini, menurut walhi Jambi masih belum dirasakan sepenuhnya. Masyarakat masih belum dapat mengakses sumber daya alam yang ada, sehingga ini menyebabkan ketimpangan. Berdasarkan data walhi Jambi terbaru, persebaran perhutanan sosial di Jambi yang telah mendapat SK, yakni diperangin sebanyak 925 hektare, kerinci 1.087,02 hektare, Sarulangun 1.326,12 hektare, sementara wilayah lainnya masih dalam tahap pengajuan usulan dengan angka yang beragam setiap daerah, yang berpotensi akan bertambah. Sehingga total sementara yang telah mendapatkan SK, sejumlah 9.090,14 hektare. Eko Mulya Utomo, selaku manajer advokasi dan kampanye walhi Jambi menuturkan, Belum dapatnya masyarakat mengakses sumber daya alam perhutanan sosial, disebabkan oleh perizinan yang tidak tepat sasaran. Ia menuturkan, walhi bidang tugasnya ialah mengamati dari aspek tata kelola kebermanfaatan masyarakat. Adapun pengelolaan masyarakat sendiri, meliputi tata kuasa, tata kelola, tata produksi, dan tata konsumsi. Perhutanan sosial itu adalah produk yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk akses masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, sehingga mereka mendapatkan legalitas. Selain itu, mereka juga akan meningkatkan perekonomian dan sejahtera masyarakat sekitar kawasan hutan. Tapi walhi melihat bahwa perhutanan sosial ini hanya sebagai pilihan taktis saja untuk masyarakat punya akses dalam kawasan hutan. Nah, standing walhi hari ini adalah wilayah kelola rakyat. Wilayah kelola rakyat ini tidak hanya bicara kawasan hutan, tapi satu kesatuan wilayah yang hari ini dikuasai oleh masyarakat. Jadi itu tidak bicara kawasan hutan atau di luar kawasan hutan. Tapi bicara bagaimana masyarakat bisa mengamalkan wilayah itu sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat. Jadi ada empat poin besar dalam wilayah kelola rakyat. Pertama itu adalah tata kuasa, tata kelola, produksi, dan konsumsi. Nah, tata kuasa ini bagaimana mereka bisa punya legalitas, akses dalam wilayah kelola mereka. Bagaimana sejarah mereka mendapatkan tanah itu dan sebagainya. Biasanya itu ada di wilayah-wilayah adat. Tata kelola itu bagaimana mereka bisa memanfaatkan wilayah itu, diatur sebagai bentuk, diatur dalam aturan main yang ada di tingkat komunitas atau kelompok, soal bagaimana bisa memanfaatkan wilayah itu secara berkelanjutan. Ia berharap ke depan perhutana sosial dapat dibenahi, sehingga tidak hanya berbicara tentang akses untuk masyarakat saja, tapi juga sebagai penyelesai masalah terhadap konflik-konflik tanah yang terjadi di Provinsi Jambi.